Bismillahirrahmanirrahim Ini kata Prof. Dr. Muhammad Azwaili Dia itu adalah muslim yang memiliki biaya untuk berkorban Namun biaya ini adalah kelebihan dari nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarganya Nafkah itu berupa apa saja? Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal Kelebihan tadi itu ada ketika hari Eid dan hari-hari Tashrik Misalnya, untuk kebutuhan hari Eid dan hari-hari Tashrik Sehari dia misalnya butuh untuk satu keluarga 100 ribu lah ya Nah, di hari ini dia punya kelebihan Ternyata tabungan dia itu ada 5 juta Untuk kebutuhan 4 hari ini terpenuhi Nah, maka untuk kelebihannya Taruhlah untuk 30 hari Satu hari 100 ribu Berarti 3 juta Kelebihannya berapa? 2 juta Harga kurban berapa? Kalau ada harga kurban yang 2 juta Berarti dia dianjurkan untuk berkorban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!